eh jangan buang semangat oh iya eh salah tapi dimasak sih orangnya masukkan sembarangan Allahumma soli Allah Allah Sayyidina Muhammadin Tilil Kulubi Wadawaiha Wa Afiyatin Alhamdulillah Sari Wa Nuri Abbasari Wa Nihah Iyah Waduh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Pendeta Saifuddin Ibrahim Penghina agama Islam Penista agama Islam Saifuddin Ibrahim Alias Abraham bin Moses yang sempat viral pada Maret 2022 membagikan kondisinya sekarang yang berada di Amerika Serikat lewat akun dia membagikan momen saat-saat sedang memisahkan kaleng dan botol disini Saifuddin Ibrahim menjadi pemulung lagi sahabat-sahabat ya Saifuddin Ibrahim bersama dengan seorang pria yang merekam aksinya nah itu dibuka yang plastik-plastik yang kaleng-kaleng begitu kata pria tersebut kepada Saifuddin Ibrahim Setelah itu Saifuddin Ibrahim segera memisahkan kumpulan kaleng dan botol dari plastik yang dia bawa ke wadah yang sesuai namun masih belum diketahui apakah itu semua hasil dari cerih payahnya atau tidak saat semua kaleng dan botol sudah selesai dimasukkan ke wadah Saifuddin Ibrahim memberikan pesan terakhir sebelum mengakhiri videonya oke saudara-saudara walaupun di negeri orang atau bagaimanapun kita tetap maju meskipun jadi pemulung saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada Yesus datang untuk orang yang berdosa bukan orang benar Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit terima kasih Yesus memberkati begitu ya di dalam video yang berdurasi sekitar 2 menit tersebut ya nah sahabat penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini terjadi beberapa saat yang lalu ketika dia menyampaikan secara terbuka agar kemenak atau kementerian agama menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran menurut pendeta gadungan asal Bima Nusa Tenggara Barat tersebut 300 ayat di dalam kitab suci agama Islam adalah menjadi penyebab suburnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia Lagi-lagi asumsi tuduhan Saifuddin Ibrahim itu yang selalu dijadikan sebagai senjata andalan dan lalu Saifuddin Ibrahim juga mengatakan pondok pesantren dan madrasah yang ada di Indonesia merupakan lembaga pendidikan pencetak terorisme dan radikalisme itu adalah juga tuduhan yang sangat ngawur dan sangat keci padahal pimpinan Polri pernah suatu ketika menyatakan agar belajar kepada pondok pesantren untuk menangkal gerakan radikalisme dan terorisme terima kasih terima kasih selamat menikmati Rasko ya sampahnya nih, sampah yang di kembarangan loh aduh saya Fudin Ibrahim alias Abraham bin Moses riwayat Mugini riwayat tragis sang penista agama, sang penghujat dan sang penista agama Islam ya seorang tersangka yang sampai kini belum bisa ditangkap juga oke sahabat kita tinggalkan si Saifudin Ibrahim dengan segala penderitaannya kita akan menuju ke Manado sahabat-sahabat ya melalui channel Muallaf Center Ayasofya subhanallah berbondong-bondong masuk Islam dari Manado ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar sahabat, sikap membela agama bukan bermaksud menjadi penyelamat keberlangsungan agama ini tetapi sebuah sikap kepedulian kepada agama agar diketahui berada di pihak manakah kita selama hidup ini apakah di pihak yang benar atau berada di pihak yang salah karena tanpa ditolong oleh siapapun di dunia ini agama Islam akan tetap berjaya oke sahabat kita akan ambil salah satu contohnya adanya pertolongan Allah terhadap agama ini adalah peristiwa Fathu Makkah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran Surat An-Nasr ayat yang kedua yang perlu kita garis bawahi dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini merupakan tafsiran dari An-Nasr atau pertolongan dan Al-Fathu atau Fathu Makkah yang dijanjikan di ayat yang pertama pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan Fathu Makkah tersebut bertujuan agar manusia mendapat hidayah Imam As-Sa'di menuturkan masyarakat Mekah mendapat hidayah untuk menjadi penolong Allah setelah sebelumnya memusuhi sungguh karunia agung di akhir kehidupan Rasulullah s.a.w. karenanya beliau banyak bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala izinkan saya memeluk Anda berdua boleh? Alhamdulillah Alhamdulillah Ingatkan saya memlaku Terima kasih Allahumma salim Allahumma salim Allahumma salim Allah Allah wa afiyatin hafiyyati wa sifaihan wa nuril abusari wa nila'iyah wa ala alihi wa sabihi wa salim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar sahabat kita bisa melihat ya bagaimanakah dari para non-muslim yang kritis dan logis berbondong-bondong masuk agama Allah berbondong-bondong bersyahadat masuk Islam subhanallah yang baru saja kita simak adalah seusai prosesi bersyahadat ya yang kita dapatkan dari channel Mu'alaf Center Ayah Sofia ya ada dua orang yang bersyahadat di Manado dan seusai melakukan prosesi mengucapkan atau mengikrarkan dua kalimat syahadat subhanallah begitu sangat luar biasa sambutan dari para umat Islam ya subhanallah selamat datang di dalam kebenaran agama Islam innatina indallahil islam ini adalah update Mu'alaf terbaru sahabat-sahabat ya tiada hari tanpa Mu'alaf mari kita doakan untuk saudara kita yang baru saja bersyahadat mudah-mudahan istiqomah dan doa kita kepada saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam oke sahabat di satu sisi Saifuddin Ibrahim menjadi pemulung semakin terlunta-lunta di Amerika semua visi dan misinya gagal total di sisi yang lain milenial muda bersyahadat setiap hari terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ada kurang lebihnya mohon maaf Jazakumullah Khairan Khashiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!